Sampah yang terus naik setiap tahunnya Lalu lantas beliau menuturkan kekecewaannya kepada kami Beliau mengatakan Saya sangat kecewa terhadap pola pikir masyarakat Yang tidak pernah berubah Terus saja membuang sampah seenaknya Mereka tidak memikirkan kami yang tidak pernah libur Dalam mengumpulkan sampah setiap harinya Bahkan mereka bekerja di hari besar seperti hari raya Perkataan beliau tadi Jadi bisa menjadi gambaran Bahwa memang tingkat kesadaran masyarakat kita di kota langsa Yang perlu ditingkatkan lagi Agar tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ditinggali Jika kita tadi berbicara bencana yang kecil seperti membuang sampah Mari kita melihat bencana besar Seperti tanah longsor Yang disebabkan oleh penabangan liar Dan lagi-lagi Ini merupakan kerusakan Yang disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri Bukan semua tapi sebagian Yang tidak bertanggung jawab Yang mana mereka hanya memikirkan perut mereka sendiri Dan mengakibatkan bencana alam yang menghantui di sekitar kita Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Abdul Karim Mahasiswa Stein Kudus Jawa Tengah Yang berjudul mengemban kesadaran pelestarikan lingkungan hidup berbasis humanisme pendidikan agama Beliau disana mengatakan Berkurangnya kawasan hutan Disebabkan pula oleh tingkat tindakan masyarakat desa Yang memanfaatkan hutan untuk membuka ladang atau berkebun Menebang pohon untuk kayu Dan mengambil kayu bakar Yang mana ini semua memberikan ancaman bagi kelestarian hutan itu sendiri Di sisi lain Kerusakan lingkungan disebabkan oleh manusia Dalam memahami lingkungan Pandangan yang mengatakan bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta Sedangkan alam seisinya hanya sebagai alat pemuas bagi kepentingan mereka Ini merupakan pikiran yang sangat tidak profesional Yang dapat mendorong munculnya sikap eksploitasi lingkungan secara berlebihan Kesalahan cara pandang seperti ini Ini akan menempatkan manusia bebas melakukan apa saja terhadap alam Untuk memenuhi segala kebutuhannya Ada pun tingkat penghasilan masyarakat Di desa yang rendah Ikut serta menjadi penyebab perusahaan lingkungan hutan Tingkat pendapatan masyarakat Tidak diukur berdasarkan kriteria ekonomi masyarakat setempat Akan tetapi mengikuti parameter standar masyarakat maju atau perkotaan Yang mendorong sikap cepat ingin kaya Sehingga Memicu munculnya tindakan eksploitasi terhadap lingkungan Di samping itu Keberadaan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan Menjadi faktor pendukung keberhasilan pelestarikan lingkungan Yang mana hal ini didasarkan pada beberapa alasan Yang pertama Masyarakat desa yang tinggal di dalam kawasan hutan Dapat sepanjang waktu melakukan pengawasan lingkungan Dari upaya pengrusakan pihak yang tidak bertanggung jawab Yang kedua Kekompakan sosial Antar anggota masyarakat Menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga kawasan lingkungan Dari gangguan pihak luar Yang ingin mengeksploitasi alam sekitarnya Dan yang ketiga Struktur dinas kelembagaan sosial seperti Lembaga perlindungan desa di hutan Yang senantiasa mendapat pembinaan dari perum perhutanan Menjadikan masyarakat lebih respon Terhadap berbagai macam kemungkinan gangguan Yang mengancam kelestarian Yang mana dengan hal ini dapat meningkatkan keberlangsungan hidup pohon-pohon yang ada Di sekitar lingkungan mereka Terlepas dari itu semua Kita sebagai masyarakat yang tinggal di perkotaan Juga harus ikut menjaga lingkungan tempat dimana kita tinggal Karena ingat Masyarakat di perkotaan adalah Masyarakat yang menyumbang sampah plastik terbesar Setelah kerusakan hutan dan lahan Yang disebabkan oleh penabangan liar Maka dari itu Saya dalam podcast ini mengingatkan dan mengajak Untuk sama-sama bergandengan tangan Menjaga lingkungan kita Baik itu dari pihak Pemerintahnya Dan masyarakatnya sendiri Agar tercipta suasana yang astrigi Dan alam sekitar yang terjaga Dan ketika alam sekitar terlindungi Maka secara otomatis Keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya pun Akan terjaga Sekian podcast kita kali ini Semoga memberikan wawasan Dan kesadaran bagi kita semua Akan pentingnya Menjaga lingkungan alam sekitar Karena Jika bukan kita sebagai makhluk yang berakal Yang menjaga lingkungan Maka siapa lagi yang bisa menjaga lingkungan Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih